Intro Nama saya Rianti, usia 20 tahun Untuk pertama kalinya saya kerja di Johnny Rocket Sebagai wajah kris, gabung sama kasir juga Jadi dua dekat teman Intro Untuk tugas sebagai wajah kris, ya biasa Servis kepada tamu, ngasih makanan, clear up sama set up table Untuk kasir sih, mulai dari transaksi pembayaran Terus lewat edisi, kayak gitu kan Intro Awan mulia saya kerja di sini sih, saya ikut dari aplikasi Upster Dikasih tau sama temen bahwa ada aplikasi bagus Katanya aplikasi terbaru untuk mencari sebuah pekerjaan Terus saya coba liat, terus saya juga download, terus saya liat linknya juga banyak ya Terus itu akhirnya saya download dan dapat panggilan interview juga dari Johnny Rocket Intro Pertama gak lama sih kak aku untuk aplikasi ke aplikasinya Untuk berapa hari ya, sekitaran dua hari, tiga harian Terus langsung dapat notifikasi SMS kayak gitu Ada pemberitahuan bahwa untuk interview di Johnny Rocket, langsung interview Saya langsung ketemu sama manajernya, Bapak Rizky Terus, sehabis itu langsung ditawarin, langsung bisa langsung kerja Terus, sehabis itu langsung ditawarin, langsung bisa langsung kerja Terus, saya juga kasih tau ke temen-temen saya yang belum kerja di kampung juga Terus, saya juga kasih tau ada aplikasi bagus untuk mencari pekerjaan Pertama itu restoran dari Amerika Ya, dia sudah sukses dari beberapa tahun di sana Terus, dia masuk ke Indonesia Tahun kurang lebih 2013, dia pertama sukses di Bali Setelah itu sukses membukakan otet baru dari Jakarta Setelah mempunyai beberapa cabang di Jakarta Dia mau mengembangkan lagi restorannya itu sendiri Pada awal masuk 2013 itu, Johnny Rocket itu memiliki konsep day-in Jadi, ordernya itu fresh to order Jadi, sama sekali juga fresh to order Jadi, dia di-serve by table sama servernya Tapi, dengan berjalanan sekarang, Johnny Rocket memulai konsep baru Yaitu konsep 2.0, yaitu expressnya Seperti yang di Soekarno-Hatta ini dan di Syahid Sudirman Center Seperti itu, dan menu Andalanya itu ada BKC dan Double Dia favorit di sini, dia datang Kita tidak pernah menggunakan bagian yang frozen Kita benar-benar fresh to order Menggunakan brioche brand yang sangat lembut Dan menggunakan crispy lettuce dan menggunakan special sauce Ya, itu sangat favorit di sini Kebetulan saudara Rianti itu sekarang sebagai guest service Dia jadi orang FOH, Jepang Selama ini, kerjanya sangat bangus, Pak Dia sangat aktif kepada tamu Dia selalu melakukan upselling kepada tamu Dan selalu melakukan pendekat-pendekat tamu Jadi, beberapa tamu itu kadang suka sampai balik lagi Menyandakan nama Mbak Rianti-nya mana, Mas? Seperti itu lho Dia jadi sama, mau menyediakan adanya sendiri Seperti itu Sebelum itu kami merekrut karyawannya itu menggunakan web Ya, tapi setelah itu Kami mencoba kerjasama dengan Helpster Mempermudah kami untuk mendapatkan karyawan di sana Karena kita bisa mengetahui kualitasnya sendiri Mempermudah kita untuk mencarinya dengan mudah Dan karyawan-karyawan yang didapatkan dari Helpster Itu sangat qualified menurut saya Terima kasih untuk Helpster telah membantu saya Untuk bisa menjadi Johnny Rockhead